Angunan Sokolah Dasar Parakan Kondang, anu pernah di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Tembong Rarangat, tapi ke mehmehan rugug. Eta bangunan Sokolah T. Rarangat, di erong palukar ke ender, ku proyek PLTA Jatigede, anu tepatin nenggang di Etalawak. Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, lianti di Kamarcai, rohang guru turta rohang kelas OG Rarangat, sana jan saatik. Eta tembok bangunan T. Rarangat, di erong palukar ke ender, prak-perakan proyek PLTA Situ Jatigede, anu pernah di Sabuderen, Pak Imahan warga. Kepala SD Parakan Kondang Nembraken, wangunan Sokolah Anana Rarangat, satu tas proyek PLTA di Situ Jatigede, di Paju. Kaca wangunan Eta Sokolah G, milu ender, nalika proyek PLTA di Lakonan. Sejoroning itu, manajer proyek PLTA Mondah, yen Eta wangunan Sokolah Anur Rarangate, balukar ke ender proyek PLTA Situ Jatigede. Senajan gitu, pihak PLTA bakal ngerenovasi atas sekolah secara sukarela, minang KKHA atkan masyarakat di Sabuderenana. Rasa gitu kan, dengan perkiraan dan dengan apa yang saya rasakan, terus dilihat kondisi bangunan. Itu kan sebelum ada proyek ini kan, nggak seperti ini. Nah, adanya proyek PLTA Situ Jatigede ini, ternyata saya rasa waktu adanya pembelastingan atau Pak Imahan itu, ada kerasa sampai ke sekolah. Sehingga bangunannya ini seperti ini, ada yang keretakan, apalagi di bangunan sekolah di kamar mandi. Ini sangat memprihatin sekali, kami sangat khawatir kalau terjadi sesuatu kepada siswa atau guru yang lagi masuk ke kamar mandi. Itu yang jadi khawatir saya. Sesuai dengan proposal dari sekolah, kami akan melakukan perbaikan di kamar mandi itu dianggarkan melalui kegiatan CSR. Jadi sudah ditujui dan insya Allah dalam waktu dekat nanti akan kita berlaksanakan ketika bangunannya sudah turun ke kami. Pak sedikit Pak, kalau misalnya memang lembakan itu berpengaruh Pak, itu bukan hanya sekolah Pak ya, rumah itu gimana Pak gitu? Oh iya, karena secara umum kan getaran itu tidak akan memilih-milih. Jadi ketika nanti ada satu bangunan yang rusak, karena getaran itu otomatis tidak hanya dia sendirian yang akan rusak. Tetapi bangunan di sekitarnya juga pasti akan terdampak. Tetapi kalau di sekolah ini, secara umum bangunan kelas semuanya aman dan hanya kamar mandi saja yang mengalami keratakan. Dan itu dipastikan bahwa ini bukan efek dari peledakan yang ada di jauh-jauh. Pihak SD Palakan Kondang Miharet, Kamar Cai Sakola, Sagancang Nadi Renovasi, Lantaran Ngerasa Luang Eta Wangunan Bakau Rug Rug, Turpi Kenying Larka Jadian Anuh Hentedi Pikahayang, Tumi Bakasiswa Di Eta Sakola. Diki Guntara, Bandung TV